Di Rudut Perumuda Pasar, Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakir terpilih sebagai Ketua PBSI Kota Bogor 2023-2027. Ia terpilih secara pusyawara mufakat pada Musorkot PBSI Kota Bogor 25 Februari 2023 di salah satu hotel di wilayah Kota Bogor. Pelaksanaan Musorkot ini dibuka dan didiri langsung Kadis Pura Kota Bogor, Heri Karnadi, Ketua Koni Kota Bogor, Benenu Argubi, Ketua PBSI Kota Bogor, Dewi Basmala, dan Pengprop PBSI Jabar, M.A. Sumhusen. Muzakir resmi menjadi Ketua terpilih menggantikan Dewi Basmala. Pada Musorkot ini ada dua calon ketua yang sama-sama siap menakodai PBSI Kota Bogor. Dua kandidat tersebut yakni Muzakir dan Yanni. Namun musyawara dan mufakat menjadi jalan yang diambil, Yanni, dan mengamanahkan kepemimpinan PBSI ke depan kepada Muzakir. Harapan besar terkait pola pembinaan atlet putra daerah serta pencapaian prestasi disampaikan Kadis Pura dan Ketua Koni kepada pengurus PBSI. Karena pada tahun 2026 mendatang, Kota Bogor sendiri sudah dipastikan menjadi tuan rumah perhelatan olahraga bergengsi setanapasundan yaitu Porprop Jabar. Untuk itu pengurus PBSI saat ini diminta untuk lebih bersinergi dan kompak untuk membuat progres pembinaan serta penerapan metode latihan agar bisa melahirkan pebulu tangkis berprestasi. Ini Pak R, cabang olahraga kalau pengurusnya terlalu berdinamika, pasti atletnya gak keurus. Atlet yang kemarin main di Porda mana ngacung? Punya cabur itu atlet pelatih. Mana pelatih Porda kemarin? Olahraga harus berbicara baik, mana kalau baik, tapi mana kalau memang ada hal yang harus ditarapin, tugasnya di musur kot ini. Kita perbaiki, setuju? Setuju. Mau besok dapat mas? Mau. Soalnya nanti yang gak dapat mas gak dapat undangan nih nanti ini dari Pak Kadis untuk pembagian bonus. Jadi intinya atlet dan pelatih. Pengurus itu menjadi tulang punggungnya sebuah organisasi. Prestasi bagus, tapi itu gak mencerminkan gitu. Gak mencerminkan atlet kota Bogor. Ya kan? Sampai sekarang sih masih ada lah yang satu dua mungkin pengen cap ya mas Benja. Yang mungkin dari luar atau sekretari-sekretari bilang, belikah mau apa gitu. Tapi kalau memang itu dapat sebagian besar mau kabur di kota Bogor, itu uang yang diterapkan itu gak akan kemana-mana gitu. Karena akan sepenuh di kota Bogor juga. Kalau kita keluar uang banyak, kemudian uslah itu dari beres turnamen, beres kejuaraan, beres kepedisian baik. Dari kota Bogor, CV Suryadi melaporkan. Buonglah, 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 yes!